Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue mau membahas tentang rune Oke, pertama-tama gue mau bilang sorry dulu ya Karena waktu itu ada yang request konten Ini udah daya lama Tapi baru gue bikinin sekarang Jadi, langsung aja kita mau membahas ke rune Dia, pertama-tama Kalian pasti udah tau kalau rune ini Dia kebuka level 70 Kalau misalnya kalian lihat disini Ini tuh gue udah banyak banget ya Rune kuning sama rune merah yang kayak begini Terus, kalau misalnya kalian lihat disini Untuk tim gue Ini juga udah ada beberapa rune merah sama rune kuning Udah rune kuning semua sama rune merah Ini kalau misalnya kalian mikir Rune merah gue ini banyak Itu karena yang gue bilang Waktu itu di setiap ada event ngegacah rune itu Sebenernya itu termasuk event wajib sih Soalnya itu kalian cuma ngegacah sampai 3 kali Terus kalian pasti dapet rune merah Ya itu menguntungkan banget gitu loh Nah, kayaknya ya kalian Selain diamond dipakai untuk ngegacah Pokemon S+, juga dipakai untuk memperkuat Cuma sebelum gue mau lanjut lebih jauh lagi Gue mau kasih tau dulu Kalau ada yang harus kalian lakukan setiap hari Kalau misalnya kalian udah ngebuka rune ini Yaitu dengan cara ini Coin draw itu 30 per 30 Ini harus kalian abisin setiap hari Kan ini gacah 10 kali pake 500 ribu Ini gue klip Udah gak bisa Ini setiap hari kalian harus ngegacah fullin Sampai 30 kali Total pake 1,5 juta Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dapetin si batu ini Batu untuk upgrade rune ini Ini ya mungkin kalau misalnya di level-level awal sih Gak begitu penting Tapi, kalau misalnya kalian udah mau upgrade Kayak di level gue Ya, ini tuh batunya penting banget Karena bener-bener pakenya banyak banget Terus juga Ini untuk kalian upgrade rune ini Dia hampir sama kayak yang waktu itu gue bilang Untuk cara upgrade Yaitu kalian sama ratain semua disini Ini kan gue Diaga udah level 61 semua Terus ini juga udah level 61 semua Ini juga semua udah level 61 Sampai yang Yang paling bawah Yaitu udah di level 61 semua Ya, balik lagi gue bilang Kalau misalnya kalian gak bisa sampai level setinggi gue Ya, kalian pelan-pelan aja Level 10 semua Level 15 semua Yang penting tuh Disama ratain Kalau misalnya kalian ada satu grade yang lebih tinggi Misalkan kayak gue disini ada yang rune merah sama rune kuning Boleh upgrade rune merahnya dulu Tapi Gak usah sampai terlalu tinggi Misalnya rune merahnya level 50 Rune kuningnya level 20 Itu kan bedanya jauh banget gitu loh Bedanya paling 10 level aja Terus juga kalau misalnya kalian Berpikir kenapa gue upgrade Maksudnya upgrade-nya kayak nanggung begini ya Sampai level 61 Ini karena kalau untuk upgrade rune kayak begini Kalau misalnya kalian disini gue klik Terus gue enhance Nah ini kalian lihat Ada tambahannya ini di setiap upgrade yang ganjil Jadi bukan kayak di level 60 pas Tapi dia naik ada tambahannya di level 61 Sama 66 Jadi ya kelipatan 1 sama 6 lah Emang Keliatannya sih aneh Tapi ya emang kayak gitu Terus juga ini kalian lihat Gue sekali pakai Mau 700 ya Emang bener-bener mahal banget Jadi itu kalian lihat Batu ungu gue banyak Tapi kalau misalnya disini Gue pakai untuk upgrade Ya udah habis juga Disini Seperti tadi gue bilang Gue mau pakai untuk upgrade dulu ya Sekalian gue untuk upgrade Disini Ya ampun ternyata gue kelaman Gue pakai ini aja lah Kita naikin sampai level 66 Oke Terus disini gue mau pakai lagi Sampai level 66 Disini tujuannya gue mau sekalian upgrade ya Level 66 Nah Gue disini kalau untuk upgrade Upgrade yang di rune gue yang paling tinggi dulu Disini rune 66 Itu kalian lihat Langsung batu gue Yang tadinya 54 ribu Langsung udah kepakai sekitar 14 ribu 15 ribu lah Makanya ini tuh bener-bener pakai batunya banyak banget Makanya tadi yang gue bilang Untuk ngegaceng pakai 30 kali itu Itu gue bilang wajib ya Terus Disini Ini Kalau misalnya kalian lihat Untuk dialga gue Oh Ini kan sebenarnya Ya Baik lagi seperti Kalian tahu Tipe Pokemon ada menyerang Bertahan sama support Tapi kalau untuk tipe rune sendiri Sebenarnya gak ada yang spesifik Kalau misalnya kalian pengen dialga Bukan dialga sih Maksudnya Pokemon kalian tipe attack Ya kalian pasti mau Bikin Runenya ini attack juga Supaya Dia attacknya lebih tinggi Misalnya kalau di dialga gue Pakainya physical attack Physical death ignorance Sama PVP attack bonus Kalau misalnya kalian belum dapet Yang set kali 6 Kayak begini Itu kalian gak usah paksain Kalian kan disini slotnya ada Bentar Slotnya tuh ada 9 Kalian pakai set yang 3-3-3 aja gitu loh Gak usah dipaksain Pakai harus set 6 Tapi kalian masih pakai yang rune merah Terus rune yang lain Bahkan kalau misalnya kalian gak pakai semua rune yang mode attack Misalnya kalian Punyanya rune kuningnya yang HP Jadi di mix antara attack sama HP Ya itu juga gak masalah gitu loh Karena Yang penting tuh disini grade-nya Maksudnya grade-nya disini tuh Rank-nya tuh kayak rank kuning Sama rank-nya yang merah Yang penting tuh yang terutama Terus kan ini kalian lihat Itu gue Kalau misalnya Yang rank-nya paling penting Kenapa gue masih ada rune merah Yang gak dipakai Ya sebenernya ini karena Rune gue yang ini udah Satu set Udah satu set semua ya Jadi maksudnya gue sayang sih Kalau mau mengubahnya Sama untuk di set-set yang lain juga Ini udah rune-nya Ini udah rune-nya rune kuning semua Jadi ya gue sayang Mungkin nanti Gue Bakal pake ini Kalau misalnya dia udah temennya Udah ada temennya lah Minimal 2 Kalau bisa ya 3 sih Ya jadi Kayak begitu Terus kalau misalnya kalian lihat disini Oh iya Untuk rune attack Yang paling penting tuh Meningkatkan physical attack Kalau misalnya yang Efek kali 6 Yang tadi Physical death ignorance Itu gak usah dipentingin Balik lagi ke 3-3-3 aja gitu loh Kalau misalnya untuk defense Pokemon yang paling penting Eh Pokemon rune paling penting itu HP Sama dengan support Support itu kan dia tujuannya Untuk nge-support Pokemon attack kalian Jadi dia tuh gak boleh mati duluan gitu loh Makanya untuk Pokemon support disini Misalnya Kalau Pokemon support di gue Kan disini gue pake Sernes Sernes gue disini juga Pakainya Untuk PvP damage bonus Sama block rate Ini kayaknya nanti bakal gue ganti sih Eh gak bisa gue ganti terhadap Karena Soalnya ininya udah pake rune merah Jadi ya apa boleh buat Sama kalau misalnya Selebih disini Kalian lihat Masih ada HPnya Yang paling penting sih Menurut gue HP sih Cuma karena si Sernes gue sendiri Udah Sernes itu kan dia punya skill Kalau misalnya Dia HPnya berkurang setengah Kan dia masuk Mode spiritnya itu Jadi makanya gue gak usah Terlalu takut Saya pake HP Sebaliknya Kalau misalnya Selebih Selebih ini kan dia Kalau misalnya Mati Dia harus pake time backtracknya Makanya itu sayang banget Makanya Gue ngasih HP gue ke Selebih Sama untuk Q-RAM gue sih Gue Seadanya aja sih Ada HP juga disini Karena Q-RAM ini Sekarang udah tipis banget Kalau misalnya dibandingin Nanti kayaknya Q-RAM ini Udah sebentar lagi Gue masih berpikir Mau ganti sih Si Q-RAM ini Terus Untuk rune kayak gini Nah Ini kan Oh Tadi kalian udah ngegacah rune kayak gini Cuma Gue bilang Ini sama sekali gak worth it ya Untuk ngegacah Rune ini sekarang Nanti kalian ngegacah Tunggu event Yang 30 kali itu udah pasti Dapet rune merah Sama juga Dengan kalau misalnya Kalian ngeliat kayak Di shop begini kan Dia Ada di union ya Union bukan yang bisa dapet rune Oh bukan Di cross server Cross server ini kan Dia bisa dapet rune Kuning ya Ini menurut gue Gak worth banget Untuk dibeli Karena kalau misalnya Nanti kalian rajin Ngikutin event Itu rune kuning itu Kalian beneran Bakal banjir sendiri deh Soalnya Yang hadiah yang paling sering Dikasih di event Itu sebenernya Rune kuning Makanya kalian gak usah takut Kalau misalnya awal-awal Rune kalian masih kayak Uning Kalau misalnya awal-awal Masih ungu Atau hijau biru Ya itu gak usah Awal-awal Nanti lama-lama bisa penuh sendiri kok Kayak gue Gue juga gak pernah ngegacah Sekalipun Pake diamond Rune itu Gue gak pernah ngegacah Pake diamond Kecuali yang ada event Untuk dapetin rune merah Tapi ya Rune gue udah Kekumpul semua Karena Ya bakal dikasih-kasih terus Sama juga dengan Di pvp arena Kayak gini Legend dari rune Disini Kalau misalnya kalian mainin Ini menurut gue Tetep Gak worth it ya Pokoknya intinya Untuk rune ini Selain dari dia yang Apa Selain dari dia ngegacah Yang pake coin ini sih Menurut gue Yang lainnya gak worth it Itu kalau misalnya kalian liat Ini sih Gue juga lagi ngumpulin Yang pahalu ini ya Gue ngegacah Rune Yang pake diamond ini Nanti cuma pake yang Palu ini doang Itu pun gue juga Masih nunggu Event lagi Supaya gue gak mau Rugi sama sekali ya Untuk ngegacah rune Pake palu Kayak begini Terus Apalagi yang mau gue Ngejelasin ya Sebenernya sih Ya rune gak begitu banyak Juga sih Yang perlu Dijelasin Kalian juga tau Kalau misalnya Kalian upgrade Terus kan disini Ada tambahan Poinnya Semakin tinggi Grade-nya ya Ini poinnya juga Semakin banyak Ya pokoknya Intinya Ya kayak begitu sih Sebenernya disini rune merah Ini Gak usah gue bilangin Seberapa bagusnya ya Kalau misalnya dibandingin sama rune kuning Ya rune kuning level 50 Setara dengan satu rune merah Begitu juga sebalik ya Rune kuning level 1 Setara dengan level 50 Rune ungu Dan kebawah-kebawah lagi Juga Hampir sama kayak begitu Disini Gue udah sama sekali Gak butuh sih Untuk rune Ini makanya Ini langsung Ijau gue Biru Ungu Langsung gue Degompos Dapetnya juga Cuma sedikit banget ya Sampai 7900 Gue aja tadi Makanya Untuk upgrade Begini doang aja Makanya Sampai Berapa 15 ribu Cuma baru satu Pokemon doang Terus Jangan lupa Untuk kalian upgrade Rune kayak begini ya Upgradenya Di Angka-angka ganjil Terus Ya kayaknya seinget gue sih Sekian aja sih ya Untuk Pembahasan rune kayak begini Runenya juga sebenernya Gak perlu banyak-banyak juga Kok dibahas kalian juga Bisa ngerti sendiri lah Untuk rune ini Mungkin nanti Kalau misalnya kalian Mau ada yang spesifik Kalian boleh Tanya aja sih Di komentar Bagusnya ini runenya Kayak gimana Kalau untuk yang secara umum Kayaknya udah gue Ngejelasin semua ya Kayak begitu Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!